Halo 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 kembali lagi di dapur Zaki kali ini Zaki akan membuat kue manja ya kue manja ini sebenarnya rekop dari resep bunda yundayun aku bener-bener salut sama beliau bahan yang dibutuhkan yang pertama itu satu air ya sebanyak 250 mili air tak karanya kalau pakai gelas cantel atau gelasnya biar bisa buat bikin teh segini terus selanjutnya Zaki disini butuh ya yang namanya tepung Zaki kali ini pakai tepung merek segitiga biru sebanyak 300 maaf sebanyak 150 gram ya benar 150 gram tepung terigu terus selanjutnya disini Zaki butuh satu saset susu bubuk soalnya enak pakai ini dan pikir ini rekomendasi banget kere buat kamu terus selanjutnya disini Zaki butuh yang namanya ya gula pasir sebanyak satu sendok makan gula pasir ya bener sekali satu sendok makan gula pasir terus selanjutnya disini Zaki butuh yang namanya minyak ini minyak goreng atau minyak masak sebanyak satu sendok makan sebanyak satu sendok makan terus selanjutnya disini Zaki butuh yang namanya baking powder baking powder disini Zaki butuh yang namanya soda kue soda kue ini Zaki butuh sedikit aja seperempat sendok teh takarnya segini pakai sendok teh anda langsung kaki terus selanjutnya disini Zaki butuh yang namanya garam Zaki pakai garam halus cukup setengah atau sepucuk gitu sendok teh terus yang penting ini ya nggak penting bisa disini juga tapi ini rekomendasi lah kalau nggak pakai juga nggak bagus ini pakai telur ya utuh nggak pakai kuningnya aja tapi utuh terus selanjutnya bahan isiannya bahan isiannya kali ini Zaki pakai toping pakai ya penuh sekali pakai keju yang winces winces terus ada selai Zaki pakai selai blueberry kesukaan Zaki blueberry oke bahan atau cara membuatnya itu sempurna sama gambang yang pertama kita campurkan telur utuh utuh yang satu sapa dengan gula satu sendok itu kita campur ya telah tercampur kita masukkan putung terigu ya saya potong ini pakai ini ya pakai biasa sumpit goba soalnya Zaki juga nggak punya wis atau enggak dibawa ke warung jadi kayak gini terus kita masukkan garam kita masukkan garam kita aduk tadi pakai sumpit gobas terus kita masukkan tadi staking powder terus masukkan susu bubuk semuanya satu saset susu bubuk merek dan kau kesukaan Zaki terus selanjutnya disini Zaki akan mengaduknya dan menambahkan air sedikit demi sedikit jangan sampai langsung semuanya sedikit sedikit yang penting tercampur rata ya sedikit-sedikit kayak gini sampai rata terus setelah setelah rata kita masukkan yang namanya minyak kita masukkan terus kita aduk kita aduk-aduk ya terus yang terakhir atau yang ini nggak boleh di skip itu soda kue sebanyak seperempat sendok teh soda kue kita aduk-aduk-aduk-aduk-aduk sampai bener-bener rata dan ini jadinya terus kita diamkan selama 10 menitan lalu kita cetak atau kita bisa tambahkan pewarna kesukaan mau magic dubiniu atau mau lengkap seperti pelangi juga bisa nggak nggak pengaruh sama hasil ini kan kreasi juga gunakan selalu sendok sayur soalnya kalau pakai sendok makan itu terlalu kecil hasilnya terus bisa gunakan teflon kali ini Zaki pakai yang namanya loyang martabak kebetulan Zaki juga punya kita kayak gini caranya memasaknya ya perhatikan ya ini bener-bener sangat gampang menurut aku ini sih martabak aduan martabak tapi dibikin gue manja tapi aku salus sama kreatifitasnya bunda yundayun bener Facebooknya itu namanya aku mengikuti dia sosial medianya semuanya itu yundayun nama bundanya aku ngefans sama beliau dan ini hasilnya mau di topping pakai apa aja bisa pakai pisang juga bisa pakai keju atau coklat juga bisa Oh ya udah nonton dan partipisasi jangan lupa tinggalkan komentar anda dan jangan lupa like subscribe and share see you hai hai